Pendekar naga dan harimau jili tempat puluh. Cukup tahu diri, tamtai AUKHA segera memberi aba-aba kepada pasukannya. Mundur. Perintah itu tidak perlu diulangi untuk kedua kalinya. Prajurit-prajurit WII-kun memang bukan prajurit yang setangguh WII-kun misalnya, baik dalam kemampuan jasmani maupun dalam hal semangat tempur. Prajurit WII-kun akan menjadi garang sekali jika mereka mendapat kemenangan, namun jika mereka terperosok ke dalam kesulitan maka semangat mereka dengan gampang akan luntur. Berbeda dengan prajurit-prajurit WII-kun gemblengan Pak Kiong-liong yang ibaratnya tak akan mengerut kening sedikit pun meskipun. Bahkan sempat dilihatnya bagaimana HOSIO itu menyambar sepasang kaki depan seekor kuda yang masih ada pepenunggangnya. Di hadapannya ada lautan pedang ataupun hujan panah. Begitu perintah untuk mundur dikeluarkan, beramai-ramai mereka pun memutar kuda mereka dan mundur serempak. Sekejap saja mereka sudah meninggalkan tempat itu dejigan meninggalkan debu yang mengepul tinggi. Di tempat itu kini hanya tertinggal puluhan tubuh para prajurit yang malang melintang, ada yang sudah mampus ada pula yang masih merintih-rintih kesakitan. Sementara kaum pendekar pun segera saling berkumpul dan saling menanyakan keselamatan masing-masing. Tak seorang pun dari mereka terluka parah apalagi gugur, hanya beberapa orang yang luka-luka ringan. Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan yang terluka itu pun masih nampak gagah ketika meloncat turun dari kudanya dan melangkah tegap di samping murid kesayangannya. Para pendekar seperti Tong Wi Hang dan Aoyang Seng yang punya nama besar di kalangan persilatan itu pun ternyata memberi hormat dengan bersungguh. Sungguh, sebab mereka tahu Ban Watiam Jong Lo Sia adalah seorang tokoh mahasakti yang meskipun jarang muncul ke dunia ramai, namun kesaktiannya luar biasa. Tong Wi Hang bahkan tahu bahwa Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan ini lebih sakti dari gurunya sendiri, dan kunon yang bisa menandinginya secara seimbang hanyalah si Rahib Tua Hang Tai Hwa Sio dari Sio Lin Bia dan Mendiang Ketua HWL Yong Pang yang lama, Tong Wi Siang. Tidak ada orang yang ketiga. Ketika melihat Tong Wi Hang dalam keadaan sehat meskipun gerak-geriknya agak lemah dan mukanya agak kepucat, maka Tong Lem Hwa pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dihampirinya pamannya itu dan tanyanya, pamankah sudah baik bukan? Luka yang paman dapatkan di Pak Hia itu begitu mencemaskan sehingga aku menjadi macu gelap dan mengakibatkan kematian anak kesayangan Pak Hiong An. Meskipun kalimat itu diucapkan dengan nada lugu tanpa kelemahan lembutan. Sedikitpun, namun siapapun dapat mendengar bahwa di dalam kalimat itu terkandung perhatian yang mendalam. Hal mana cukup melegakan semua orang. Dalam pandangan orang-orang itu, setidak-tidaknya Tong Lem Hwa masih ingat hubungan kekeluargaan dan belum terlalu tersesat meskipun ia pernah mengecewakan banyak orang ketiga ia menjadi perwira kerajaan mancu. Orang-orang HWL Yong Pang bahkan berharap terlalu jauh bahwa anak muda itu akan menyadari tentang kelicikan dan kekejaman bangsa mancu, lalu Tong Lem Hwa akan masuk menjadi anggota HWL Yong Pang sehingga dapat memperkuat perlawanannya terhadap pemerintah mancu. Sesaat lamanya Tong Wi Hong dan Tong Lem Hwa, paman dan keponakan, saling menggenggam tangan dengan erat dengan penuh kehangatan. Adegan itu paling tidak telah memperbesar harapannya bahwa Tong Lem Hwa akan berpaling dari pendiriannya yang sesat. Justru Seng Paman, Tong Wi Hong, sendirilah yang tahu pasti bahwa keponakannya itu tidak akan berubah pendirian, sebab Seng Paman itu sudah tahu betapa teguh pendirian Tong Lem Hwa tentang perlunya menghentikan perang, supaya orang hon dan orang mancu dapat hidup berdampingan seperti saudara. Tong Wi Hong tahu pasti bahwa pendirian keponakannya itu bukan pendirian yang goyah sebab hanya berlandaskan kekhawatiran akan kehilangan kedudukan sebagai perwira yang bergaji tinggi, namun benar-benar mengkhawatirkan nasib rakyat yang terus-menerus berada dalam suasana peperangan, suasana yang lama-kelamaan akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada tatanan dan hukum yang berlaku, dan jika sudah demikian maka negara ibaratnya sebuah rumah yang tiang-tiangnya rapuh dimakan rayap. Sama dengan keadaan di jaman dinasti Beng di bawah kekuasaan Kaisar Chong Cheng dulu. Namun dalam pertemuan kali ini, baik paman maupun keponakan, sama-sama tidak menyinggung perbedaan pendirian masing-masing. Mereka hanya saling menanyakan apakah terluka atau tidak, dan keselamatan diri masing-masing selama ini. Pertemuan yang lebih mirip pertemuan keluarga, karena kemudian Tong Wi Hong memperkenalkan Tong Lam HOU kepada anggota keluarganya yang lain. Kepada Tian Ping, istri Tong Wi Hong, Tong Lam HOU memanggil bibi dan kepada Ting Bun, suami Tong Wilian, ia memanggilnya paman. Selain itu ternyata masih ada dua orang Piao Teh, adik sepupu, dan seorang Piao Moy, adik sepupu perempuan, yang cantik dengan lesung pipit di pipinya. Tong Lam HOU merasa gembira karena merasa berada di tengah-tengah keluarga. Namun wajah-wajah yang berseri itu pun berubah menjadi wajah-wajah yang kecewa ketika mereka mendengar bagaimana Tong Lam HOU dengar, tegas tetapi sopan, telah menolak ajakan orang-orang itu, bahwa perlawanan yang berlarut-larut hanyalah akan membuat rakyat kehilangan kesempatan untuk memperbaiki nasibnya, sementara yang diperjuangkan sebagai membebaskan negeri orang Hong itu sendiri masih kabur. Ibarat akan merobohkan sebuah rumah namun belum punya rumah penggantinya. Suasana berubah menjadi tegang, ketika terdengar Tong Lam HOU berkata, Aku menyesal mengatakan kepada kalian, bahwa siapapun yang masih ingin mengacau dan menimbulkan keributan yang meresahkan negeri ini, ia harus melangkahi mayat Tong Lam HOU lebih dulu. Beberapa pendekari yang datang bersama Tong Wi Hong tadi, menampilkan sikap yang berbeda-beda ketika mendengar ucapan itu. Ada yang menarik napas dengari kecewa, ada yang menjadi merah padam wajahnya karena kemarahan, Tapi orang-orang yang sudah memahami pendirian Tong Lam HOU seperti Tong Wi Hong, Siang Kuan Hong dan Lim Hong Pin nampak tenang-tenang saja mendengar ucapan Tong Lam HOU itu. Bahkan Tong Wi Hong mencoba meredakan keadaan, aku berharap setiap orang dapat menahan diri. Pengalamanku selama beberapa hari berada di Pak Hia di rumah HOU Uji, anak HOU, maksudnya Tong Lam HOU, adalah bahwa perbedaan pendapat yang bagaimanapun tajamnya, dapat dilunakan apabila kedua pihak sama-sama mau berbicara dari hati ke hati, bukan lantas saling melotot dengan menghunus senjatanya masing-masing. Masing-masing harus diberi kesempatan mengutarakan pendiriannya, tapi juga harus mencoba memahami pendirian pihak lain meskipun tidak harus menerimanya. Meskipun pendirian berbeda, tapi jika mau sebenarnya orang-orang bisa hidup berdampingan secara damai. Tidak bisa potong sebun hem si anak muda dari Hoasan P yang bertangan kidal yang dengan bangga selalu menyebut julukannya sendiri sebagai sehem, si beruang barat, yang menurut perasaannya sudah dapat disejajarkan dengan Pak Liyong, naga utara dari Lem HOU, Harimau Selatan, itu. Mana bisa pembebas tanah air yang berjiwa luhur itu? Hidup berdampingan dengan menjilat pantat mancu yang berjiwa rendah? Tujuan sebun hem dengan kata-katanya itu sebenarnya cuma ingin memancing perkelahian dengan Tong Lem HOU, dan ia akan mendapat kesempatan untuk membuktikan di hadapan banyak saksi bahwa si beruang barat mampu mengalahkan, paling tidak mengimbangi, si Harimau Selatan. Sebun hem yang akan mendambakan nama besar dan ketenaran itu memang sudah lama penasaran sebab namanya selalu berada di bawah bayang-bayang kebesaran nama Pak Kiong Liyong dan Tong Lem HOU, dan akan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari bayang-bayang itu. Tapi Tong Lem HOU ternyata tidak mudah terpancing kemarahannya, kepribadiannya sudah matang dan ia sadar bahwa berkelahi bukanlah satu-satunya Kero untuk menonjolkan diri, bahkan dinilainya Kero itu agak kekanak-kanakan. Meskipun dengan kuping yang agak merah, ia memberi hormat kepada sekalian orang termasuk kepada sebun hem juga, sambil. Berkata, aku minta maaf bahwa aku telah banyak mengecewakan kalian dengan pendirianku ini. Sebenarnya, jika kita sama-sama meletakkan kepentingan rakyat di atas segala galanya, kita tidak akan berselisih pendapat. Hah, enak benar kau bicara. Kepentingan rakyat atau kepentingan orang mancu dengus sebon hem. Rakyat hon dan rakyat mancu adalah sama-sama rakyat negeri ini, kenapa harus terpecah belah? Jika pertentangan terus dilanjutkan hanya karena akal sehat kita kalahkan oleh rasa kesukuan yang sempit, maka andai kataklah kalian berhasil mendudukan seorang hon sebagai kaisar, kekacauan tetap tidak akan berhenti waktu itu, entah orang mancu entah orang mohgol entah orang hui pasti penasaran kenapa bukan orang dari suku mereka yang menjadi kaisar Cina ini. Kalau sudah begitu, kapan selesainya? Tapi sebon hem semakin berang karena merasa kalah pandai, dan dengan ngototia. Berkata, kemukakan seribu satu alasanmu, tong lem hau, tetapi kami bangsa hon tetap tidak sedih di perintah weha bangsa mancu. Tong lem hau yang kesabarannya mulai menipis itu pun tertawa dingin, benar-benar pikiran sempit dan membabi buta. Saudara-saudara sekalian, tahukah kalian apa yang dipikirkan oleh Seri Baginda Hong Hai, dan apa yang dicita-citakan? Sahut sebon hem, hem, penjilat, kau menyebut nama Hong Hai dengan sebutan Seri Baginda dan adamu sangat menghormatinya. Tapi aku justru tidak sudi mendengarkannya. Sudi atau tidak sudi terserah kepadamu. Kau tidak sudi mendengarkan, tapi aku masih berharap agar para pendekar HWL Yongpang yang bersedia menggunakan akal sehatnya. Selamat tinggal. Habis berkata demikian, segera tong lem hau memberi hormat, dan menggandeng tangan gurunya untuk diajak pergi dari situ. Sikapnya tegas dan tidak keragu-ragu. Namun sebon hem telah menghunus pedangnya dan meloncat menghadang tong lem hau sambil membentak. Jangan pergi. Kau setia kepada kaisar bangsa mancu itu, berarti kaulah perintang utama bagi perjuangan bangsa Han kami dan sekarang kau mau pergi begitu saja? Kalau tong lem hau masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, sebab ia sadar bahwa kekerasan hanya akan mempersulit orang-orang itu untuk menerima pendiriannya, maka sebaliknya guru tong lem hau yang meskipun usianya sudah tua tapi masih berwatak berangasan itu sudah kehabisan. Kesabarannya lah sangat sayang kepada muridnya seperti kepada anaknya sendiri, dan darahnya pun meluap melihat muridnya yang dianggapnya bermaksud baik itu malahan diterima dengan sinis dan caci maki. Melihat sikap sebon hem yang dianggapnya sok pahlawan itu, Ang Hoan tertawa dingin, anak muda, dengan mengandalkan apa kau hendak merintangi kami berlalu dari sini? Sebon hem yang sejak menemukan ajaran ilmu Kun Goan Sin Kang, tenaga sakti alam semesta, di penjara Kui Ki Ong itu telah merasa dirinya menjadi seorang yang berilmu tinggi, menjadi marah mendengar ucapan Ang Hoan yang kedengarannya menantang itu. Tanpa banyak bicara lagi pedangnya segera menebas ke arah Ang Hoan dengan Lian Hoan Chin Po Sam Tu, tiga bacokan saling susul dengan langkah berantai. Dengan pengerahan tenaga Kun Goan Sin Kangnya maka gerakan pedangnya menimbulkan suara gemuruh angin, sementara wujud pedangnya sendiri telah lenyap menjadi mega. Beberapa orang berseru kagum melihat kehebatan sebon hem. Tapi di hadapan Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan, tokoh nomor satu dunia persilatan dari gunung Tiam Jong San itu, permainan pedang sebon hem tak ada bedanya dengan permainan anak-anak saja. Tanpa terlihat gerakannya tahu-tahu orang tua itu sudah mengelahkan serangan beruntun itu, gerakannya begitu gampang dan tak bersusah payah. Sebon hem yang bertekad mengangkat nama besar dengan mengelahkan orang-orang terkenal, mengeram marah dan pedangnya pun menusuk lagi dengan gerakan koai bong hoan sin, ular naga berjungkir balik. Gulungan cahaya pedangnya lenyap berganti sebuah garis keperakan yang meluncur dengan gerakan berputar seperti bor, bergerak secepat kilat ke dada orang tua dari Tiam Jong San itu. Suara gemuruh mirip badai berganti dengan suara mencicip dari ujung pedang yang membelah udara. Pergantian gerak dilakukan dengan manisnya sehingga beberapa orang kembali memperdengarkan seruan kagumnya. Tapi kali ini Tiam Jong Losia Ang Hoan sudah habis sabarnya, dengan sebuah kebasan lengan jubahnya yang kedodoran itu, segulung angin meluncur ke depan dan membentuk selapis benteng yang tak kelihatan namun tak dapat ditembus. Gerakan pedang sebon hem berantakan sekaligus, dan orang nefapun terpental ke belakang sampai hampir membentur sebatang pohon, dengan muka yang pucat dan napas memburu. Si beruang barat yang sangat membanggakan dirinya itu sekarang benar-benar telah ketemu batunya. Dengan sikap acuh-ta'acuh dan tidak mempedulikan luka di pundaknya, Ang Hoan berkata kepada Tong Lam Hau, Ahau, marilah kita pergi. Maksud baikmu tidak bisa mereka terima, buat apa kita mengemis-gemis belas kasihan kepada mereka? Ang Lo Eng Hiong, tunggu dulu, kata Tong Wi Hang mencoba mencegah kepergian tokoh tua itu. Namun hanya dengar, beberapa langkah yang kelihatan ringan dan senaknya, guru dan murid dari Tiam Jong San itu tahu-tahu sudah melangkah jauh. Suatu pameran ilmu meringankan tubuh yang mengejutkan, sehingga Tong Wi Hang yang ahli Ginkang sampai berjulukan Ginyancu itu pun merasa banwadarinya benar-benar masih kalah dibandingkan mereka. Sementara sebun hem dengan agak sempoyongan bangkit dari jatuhnya, dan meskipun ia tidak menolak ketika Ting Hun Giok membantunya untuk berdiri, tapi dengan getas, aku tidak apa-apa, tidak luka sedikitpun. Tadi aku hanya kurang waspadat terhadap situa itu dan meskipun dia lebih lihai daripadaku tetapi itu wajar saja karena dia adalah seorang tokoh angkatan tua. Yang masih aku sesalkan ialah bahwa begitu banyak pendekar di tempat ini kenapa tidak ada yang berusaha mencegah kaburnya kedua kaki tangan mancu itu. Apakah semuanya gentar? Kalau aku sih demi tanah air bangsa Han tidak akan gentar kepada siapapun, biarpun lainnya menjadi pengecut berwatak kura-kura tapi aku sih beruang barat akan tetap pendekar dari Hoa Sanpei, Gin Hoa Kiamau Fang Seng, dengan cepat menukas ucapan keponakan muridnya itu, Ahem, jangan bicara kurang sopan. Aku tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, Susyok, aku hanya khawatir kalau perjuangan membebaskan tanah air kita akan mengalami kegagalan, sebab para pendekar kita sudah terbius oleh omongan beracun dari si budak pepenjajah tadi, tentang kedamaian buat rakyat dan orang Han dan mancu hidup bersaudara dan entah omongan busuk apa lagi. Beberapa orang yang berada di tempat itu menjadi merah kutpinya mendengar itu, namun sebagai tokoh-tokoh yang sudah matang dalam kepribadian mereka tidak mudah terpancing pertengkaran dengan sebun hem. Mereka maklum bahwa sebun hem hanya sedang melampiaskan kekecewaannya karena gagal menunjukkan kegagahannya tadi, bahkan dijungkir balikan dalam dua gebrakan saja. Anak Tong Wi Hang yang tua, Tong Hoa Tiong, berbisik ke telinga adiknya, anak muda Hoa San Pei ini sungguh besar mulutnya, kalau aku tidak segan kepada Ouyang Tai Hiap, ingin rasanya aku menjajal kehebatan ilmu pedangnya. Adiknya yang bernama Cian Hoa Beng karena memakai nama marga ibunya, menjawab, Tiong Kho, kakak Ting, apakah kau tidak paham bahwa dia sesumbar seolah-olah dirinya adalah pahlawan sendiri itu hanya untuk menutupi rasa malunya tadi lihat saja gerak-geriknya, rupanya dia sudah lama ingin menaksir Piao Moi, adik misan perempuan, maksudnya Ting Hun Giok, dan segala lagak lagunya selalu berusaha menarik perhatian Piao Moi. Tapi makin lama dia berlagak, Piao Moi makin jemuh agaknya. Kakaknya menahan tertawanya, benar, aku juga melihatnya. Kali ini pun dia ingin jual lagak dengan ilmu silatnya. Sayang dia salah memilih lawan. Keduanya pun tertawa namun berusaha ditahan agar tidak bersuara. Kalau sampai terdengar oleh sebun hem maka anak muda Hoa San Pei itu tentu akan mencak-mencak seperti kakek kebakaran jenggot. Sementara itu sebun hem ketika menyaksikan bahwa kata-katanya tadi hanya mendapat tanggapan yang dingin dari orang-orang sekitarnya, menjadi kecewa sekali. Dengan gerakan yang lesu ia menyarungkan pedangnya, dan bergumam sendirian, sayang sekali, aku tidak sempat menjajal apakah sehari mau selatan itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan seperti yang diberitakan orang, lah cuma bisa berlindung di belakang punggung burunya. Tong Hoa Tiong tidak dapat menahan kemengkalan hatinya mendengar ucapan sebun. Hem yang tak lain selalu berusaha menonjolkan dirinya sendiri dan meremahkan orang lain itu. Tong Hoa Tiong sendiri bukannya menyetujui sikap Tong Lem HOU yang terlalu setia kepada pemerintah mancu itu, namun sikap sebun hem yang sok pahlawan itu lama-kelamaan meibuak riamuak juga. Sebun hem telah menci gunakan kera yang salah untuk menarik hati seorang gadis. Sedangkan sebun hem sendiri agak kecewa melihat orang-orang itu agaknya tidak tertarik sedikit pun juga kepada omongannya itu. Sikap yang tawar itu membuat sebun hem kebingungan sendiri apakah ada yang salah dengan ucapannya? Yang paling dikhawatirkan. Sebun hem sebenarnya bukanlah apabila para pendekar itu benar-benar terbius omongan beracun Tong Lem HOU, namun ia khawatir apabila kemunculan Tong Lem HOU di pihak kaum pendekar akan menyayanginya, menyayangi, pamarnya. Bukankah tadi Ting Hun Giok nampaknya begitu kagum kepada kakak sepupunya itu? Terdengar Tong Wihang berkata, Saudara-saudara, marilah kita akan menuju ke pangkalan, di sana aku akan mencoba menjelaskan kepada saudara-saudara tentang hasil pembicaraanku dengan Tong Lem HOU di kota Pak Hia beberapa hari yang lalu. Para pendekar yang mendengar itu menjadi tertarik hatinya, tidak terkecuali orang-orang HWL Yong Pang yang selama ini gigih menentang pendudukan mancu. Semuanya sudah kenal Tong Wihang sebagai pendekar besar yang bersikap anti-mancu, pendiriannya tidak goyah seujung rambut pun, namun nada bicaranya kali ini tentang diri Tong Lem HOU telah membuat orang-orang itu timbul perasaan. Ingin tahunya, agaknya akan ada sesuatu yang baru dalam sikap dan pendirian Tong Wihang itu. Leong PWN-nya di atas bukit yang disebut pangkalan itu adalah sebuah bukit yang bentuknya memanjang seperti punggung seekor naga yang muncul di permukaan air, sehingga bukit itu pun disebut bukit punggung naga, itu ada segerombolan orang yang menamakan diri Jing Leong Pang, gerombolan naga hijau, yang dipimpin seorang bernama Lim Kan, Dulu ketika HWL Leong Pang pecah tercerai berai ia bersama segerombolan anggota HWL Leong Pang bersarang di tempat itu dan tetap melanjutkan cita-cita HWL Leong Pang meskipun berganti nama dengan Jing Leong Pang. Membela rakyat yang tertindas dari kesewenang-wenangan yang kuat. Bagi para penindas, gerombolan Jing Leong Pang ini dicap sebagai golongan hitam sebab sering menghadang iring-iringan hartawan serakah, merampas harta mereka dan membagi-bagikan kepada penduduk miskin di sekitar Leong PWN-nya. Namun orang-orang Jing Leong Pang sendiri tidak pernah peduli mereka akan disebut sebagai iblis atau sebagai malaikat. Sarang Jing Leong Pang sendiri terletak di atas bukit, dikelilingi lereng-lereng terjal dan hanya dapat dicapai lewat sebuah jalan kecil yang berliku-liku seperti ular. Sarang itu sendiri dikelilingi pagar dari balok-balok tinggi yang dijajarkan rapat dengan ujung-ujung yang diruncinkan. Melihat hal ini, orang akan tahu bahwa meskipun anggota Jing Leong Pang tidak lebih dari 200 orang namun sulit untuk diserang. Lim Kan sendiri menyambut kedatangan para pendekar itu ke dalam sarangnya yang semuanya terbuat dari kayu itu. Pesta segera diadakan dan anggota-anggota Kei Pang yang terlukap pun segera diobati. Dalam kesempatan itu, dengan kalimat-kalimat yang berhati-hati Tong Wi Hang mulai menjelaskan tentang diri Tong Lem HOU dan pendiriannya. Selama beberapa hari memikirkan hasil perundingannya dengan keponakannya di Pak. Hiya dulu, ternyata Tong Wi Hang memikirkan bahwa pendirian Tong Lem HOU itu ternyata betul juga. Di zaman Manchu itu memang perbedaan antara Manchu dan HOU sudah hampir tak ada lagi, kedua suku berbaur dalam satu masyarakat, dan kalau ada perbedaan juga maka perbedaan itu hanya ditiup-tiupkan oleh segolongan kecil orang Manchu atau orang HOU. Orang Manchu yang selalu ingin diunggulkan sebab mereka adalah bangsa yang berkuasa, sedang orang HOU yang merasa bangsa mereka dijajah. Namun jumlah orang-orang itu tidak banyak. Orang masih ingat bagaimana zaman Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng yang orang HOU itu malahan lebih murat-murat dibandingkan zaman Kaisar Hong Ha sekarang. Zaman dulu, prajurit-prajurit Beng galak sekali terhadap rakyat namun damdiam malahan banyak yang bekerja sama dengan kaum perampok untuk membagi hasil. Zaman prajurit-prajurit Manchu pun galak terhadap rakyat, namun terhadap para perampok dan penjahat pun mereka bertindak tegas, sehingga rakyat pun merasa terjamin keamanannya. Kaisar Hong Hai yang masih muda itu mengendalikan negara dengan tangan-tangan yang kokoh kuat, meskipun sebagai manusia biasa ia memiliki beberapa kelemahan pula. Tapi ia jelas lebih baik dibandingkan raja-raja dinasti Beng. Bagi orang-orang yang selama ini sudah terbiasa memusuhi pemerintah Manchu, maka perkataan-perkataan Tong Wi Hang itu memaksa mereka untuk meninjau kembali pendirian mereka, meskipun tidak langsung menerimanya. Seolah mereka menemukan sebuah jendela baru dalam memandang persoalan ini. Kini masalahnya bukan lagi suka atau tidak suka kepada orang Manchu, tetapi masih perlu ataukah tidak untuk melanjutkan perlawanan yang berlarut-larut. Dan di telinga mereka seakan ternyiang kembali ucapan Tong Lam H.O.U. yang tadi sebelum pergi, gunakan akal sehat di atas segala galanya. Yang paling panas hatinya dalam ruangan itu adalah Sebon Hem. Ketika ia melihat orang, orang mulai bimbang mendengar penjelasan Tong Wi Hang itu, maka Sebon Hem merasa perlu untuk angkat bicara demi menyelamatkan perjuangan. Sambil mengebrak meja Sebon Hem berteriak, tidak bisa jadi, Tong Tai Hiap, kalau kita hendak berdamai dengan pemerintah Manchu maka akulah yang pertama kali menentangnya. Semua mat menoleh ke arah Sebon Hem dan anak muda itu menjadi bangga karenanya, dalam peperangan memang jatuh korban, dan meskipun itu sama-sama tidak kita sukai namun rakyat pun harus ikut mengorbankan ketenteraman dan kedamaiannya untuk sementara waktu, toh apabila kemerdekaan untuk tanah air bangsa Hang ini tercapai kak, mereka akan menikmatinya juga. Mereka terinjak, itu wajar. Tong Wi Hang tidak meladani Sebon Hem dengan suara yang sama kerasnya, melainkan dengan tersenyum sabar ia menjawab, Aku mengutarakan hasil pembicaraanku dengan Tong Lem H.O.U. bukan untuk merubah pendirian. Saudara-saudara, atau mentang-mentang karena Tong Lem H.O.U. itu keponakanku, tapi hanya mencoba menyodorkan pilihan lain yang bisa kita pikirkan. Kita akan memilih yang terbaik, dan barangkali ukuran terbaik buat diri kita masing-masing itu pun berbeda-beda satu sama lain bukan? Bagi ku, yang terbaik adalah meneruskan perjuangan sampai tuntas, apapun yang menjadi korbannya. Hanya pengecutianak menyerah kepada bujukan anjing mancu bernama Tong Lem H.O.U. itu sahut sebon hem keras, lalu ia memandang berkeliling untuk melihat bagaimana orang-orang akan menatap kagum ke arahnya. Tapi ternyata yang dilihatnya hanyalah alis-alis yang berkerut, sinar metu yang tawar dan ada juga satu-dua kepala yang mengangguk-angguk menyetujui pendapat sebon hem itu. Tapi tak ada tepuk tangan kekaguman untuk ucapannya yang berapi-api itu. Sementara sebon hem bangkit dan berkata lebih keras lagi, hubungan darah memang sulit. Dilupakan, dan betapapun seseorang disebut sebagai seorang pendekar besar yang berwata adil dan bijaksana, tapi kalau sudah bicara menyangkut anggota keluarganya sendiri, mana bisa bersikap adil lagi? Pasti sikapnya pun sudah berat sebelah. Begitulah, sebagai luapan kekecewaannya karena tadi dikalahkan oleh Tiam Jong Lo Siah hanya dalam waktu dua jurus saja, maka kini sebon hem berbicara makin berani. Ucapannya yang terakhir ini terang-terangan ditujukan kepada Tong Wi Hang yang dituduhnya sudah berubah pendirian karena membela keponakannya sendiri. Bagi sebon hem, sungguh kebetulan kalau Tong Wi Hang marah dan kemudian menantangnya berkelahi, sebab jika ia dapat mengalahkan pendekar itu maka namanya akan terangkat naik dan terteboslah rasa malu yang didapatnya tadi ketika direbohkan Ang Hoan. Yang hampir tidak dapat menahan diri adalah dua orang putera Tong Wi Hang yang masing-masing sudah melekatkan telapak. Tangan mereka digagang pedang mereka, tapi mereka masih belum berani bertindak sebelum diberi lampu hijau oleh ayahnya. Mereka tidak relaseng ayah yang selama ini dihormati sebagai pendekar besar kini telah dicerca begitu tajam di hadapan sekian banyak orang. Sedangkan Tong Wi Hang sendiri tidak mudah terbakar oleh sindiran sebon hem itu, bagaimanapun juga usianya yang sudah hampir dua kali lipat umur sebon hem itu mempengaruhi ketenangan sikapnya. Setelah meneguk secawan arak, ia berkata dengan tenang, Sekali lagi aku ulangi, saudara sebon, bahwa aku tidak berniat memaksa kalian berbalik pendirian dan mendukung pemerintahan mancu. Aku hanya menceritakan hasil pembicaraanku dengan Tong Lam Hao, kemudian terserah penerimaan kalian. Tong Tai Hiap sendiri bagaimana desak sebon hem penasaran. Aku dapat menerima sebagian dari pendapat Tong Lam Hao itu, kata Tong Wi Hang terang-terangan. Menerima sebagian bagaimana? Aku bisa terima bahwa pertentangan harus dihentikan. Tapi aku tidak setuju untuk itu kita harus bekerja kepada kerajaan mancu. Asal kita bekerja untuk kedamaian dan ketenangan rakyat, sudah cukup bagus. Saat itu terdengar HWL Yong Pang menyahut diwakili Siang Kuan Hong, kita memang perlu mempertimbangkan untuk memperbarui sikap kita. Kepada saudara-saudara HWL Yong Pang aku ingin mengingatkan bahwa sejak semula kita derikan serikat kita untuk membela rakyat kecil yang waktu itu menderita di bawah pemerintahan Chong Cheng. Kita tidak akan mengikatkan diri kita kepada pemerintahan kaisar yang manapun, asal rakyat sejahtera kita pun puas. Setelah Piyang Chu wafat, sebagian dari kita pernah ikut berjuang bersama Li Chu Seng untuk merobohkan Chong Cheng, kemudian melawan orang mancu yang menyeberangi. Tembok besar lewat San Hai Kuan. Tapi aku harap kita tidak terlalu terpanjang kesetiaan kita kepada seorang Li Chu Seng yang mati hidupnya pun tidak kita ketahui, dan mengabaikan nasib laksaan rakyat yang menderita karena peperangan. Para Tong Chu HWL Yong Pang itu menunjukkan berbagai sikap di wajah mereka ketika mendengar ucapan Siang Kuan Hang itu, namun tak seorang pun yang menjawab. Suasana sunyi untuk sesaat sampai terdengar suara lemki Tong Chu LN Yong. Maksud Hiang Chu, kita harus memberhentikan perlawanan kepada pemerintah mancu, begitu? Tapi bagaimana kalau pemerintah mancu berbuat sewenang-wenang kepada rakyat? Sahut Siang Kuan Hang tegas, kita lawan. Kita berpihak kepada rakyat yang ditindas, bukankah dulu kita melawan Chong Cheng yang sesama orang Hong itu juga dengan dasar ini? Tapi apabila Hong Hai ingin membangun negeri untuk kesejahteraan rakyat, kenapa kita harus merintanginya? Kenapa kita harus memandang dia orang Hong atau orang mancu? Aku setuju tiba-tiba Mah Yong menyaut. Sikap itu agaknya lebih masuk akal daripada kita bergentayangan kesana kemari tanpa tujuan yang jelas dan sekedar orang mancu di mana-mana. Tapi bagaimana dengan pasukan yang tadi kita lawan? Apakah kita akan terus melawan apabila mereka datang, atau tidak melawan? Semua metode diarahkan kepada Tong Wi Hang, yang bagaimanapun masih tetap dianggap sebagai orang yang paling berwibawa di ruangan itu. Pendekar dari kota Taibeng itu tersenyum gembira karena pendapatnya agaknya mendapat sambutan baik dari orang banyak, maka ia pun menjawab, aku tidak pantas untuk mengatur saudara-saudara semuanya. Tapi aku berpendapat secara pribadi, jika kita diserang, kita berhak membela diri. Tapi jika kita tidak diserang, kita wajib menunjukkan itikat baik kita, bukan dengan pemerintah mancur tapi demi rakyat banyak. Semuanya menarik napas lega karena meyasa mendapat jalan keluar untuk tindakan-tindakan mereka di masa datang. Bugong Hwasiyo dari Xiaolinbei yang terkenal sebagai tokoh berwatak keras itu pun bahkan bertepuk tangan sambil berseru, bagus suatu sikap yang luas yang paling bermanfaat. Orang mancu bekerja untuk rakyat, kita dukung. Kalau mereka menindas rakyat, kita hantam. Sekarang bagaimana menghadapi pasukan besar Pak Kiong An yang kabarnya sedang menuju ke Tiau Im Hang meskipun tidak dipimpin oleh Pak Kiong An sendiri itu tiba-tiba San Chiok Peng dari Kepang bertanya. Tong Wi Hang yang menganjurkan untuk memperlunak sikap terhadap pemerintah mancu itu, yang kini menjawab pula dengan tidak ragu-ragu, kita tidak bersalah, dengan sendirinya kita akan melawan jika diperlakukan dengan sewenang-wenang. Tapi ada satu hal yang kita akan mengingatkan saudara-saudara. Suasana menjadi sunyi sejenak, sehingga daun jatuh pun ibaratnya akan kedengaran suaranya. Kemudian suara Tong Wi Hang yang tidak keras namun jelas sepatah demi sepatah, sikap Pak Kiong An hendaknya jangan kita anggap mewakili sikap pemerintah mancu secara keseluruhan terhadap kita. Pak Kiong An adalah seorang berpikiran sempit dan segala yang dilakukannya sekedar mengejar kedudukan yang lebih tinggi bagi dirinya. Namun ada pejabat-pejabat tinggi bangsa mancu yang dengan tangan terbuka ingin berjabatan tangan dengan kita bangsa Han sebagai sesama penghuni negeri yang harus bersatu, terhadap orang-orang seperti itu kita harus dapat menunjukkan ke lapangan dada kita. Kita sudah kenal bagaimana watak orang semacam Pak Kiong Leong misalnya, yang meskipun bertangan besi dalam menumpas setiap perlawanan, tapi keselamatan rakyat diutamakan lebih dulu tanpa membeda. Bedakan apa suku dari rakyat itu. Dan orang yang demikian ini kulihat cukup banyak di kota Raja Pak Hia. Kaisar Hong Hai sendiri adalah seorang yang giat memajukan pengajaran kebudayaan Han. Hampir semua kepala mengangguk-angguk mendengar itu, bahkan kemudian Sanchiok pemberkata, Ya, bahkan aku dengar ketika terjadi pertempuran di Taitong karena pemberontakan Pangeran Culengong dulu, rakyat kecil malah lebih suka berlindung kepada Pak Kiong Leong daripada kepada Pangeran Culengong. Beberapa desa yang sempat diduduki oleh Laskar Culengong telah mengalami kerusakan lahir batin, bukan saja banyak rumah dirobohkan dan bahan makanan dirampas untuk perbekalan Laskar pemberontak, tetapi banyak perempuan kehilangan kehormatannya karena olah pemberontak. Keragu-raguan semakin tersinkir dari setiap wajah dan semakin banyak wajah yang memancarkan kemantapan serta kepala yang terangguk-angguk menyetujui pendapat. Tong Wi Hang itu, itu bukan berarti berbalik pendirian, melainkan kembali ke landasan perjuangan yang semula. Terutama orang-orang HWL Yongpang megakui dalam hati bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini tindakan mereka memang telah agak kehilangan arah, yang diperbuat kadang-kadang hanya berlandaskan ketidaksenangan terhadap pemerintah Manchu saja, sedang akibat-akibat dari tindakan mereka itu tanpa mereka sadari telah memancing sikap keras dari pihak pemerintah Manchu pula. Kini Tong Wi Hang, adik dari Mendi yang pendiri HWL Yongpang Tong Wi Siang, seolah meletakkan cermin di depan wajah mereka masing-masing untuk melihat kesalahan diri mereka sendiri selama ini. Yang tidak bisa menerima hanyalah sebonhem. Anak muda berwatak kaku ini tetap berpendapat bahwa orang Hon sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi tidak bisa hidup bersampingan, apalagi di bawah perintah. Seorang kaisar Manchu, sebab bangsa Manchu adalah orang tartar yang liar dari luar tembok besar, bangsa biadab, setengah binatang dan sebagainya. Merasa bahwa di ruangan itu hanya dirinya sendiri yang berbeda pendirian, maka dengan mendongkol sebonhem bangkit dari duduknya dan melangkah keluar tanpa menoleh kiri-kanan lagi. Tentu saja kelakuannya itu membuat seisi ruangan tertarik perhatiannya dan memandang ke arahnya sampai hilang di balik pintu. Gin Hoa Kiam, Pedang Bunga Perak, Aoyang Seng sebagai paman guru dari sebonhem cepat-cepat berdiri memberhormat berkeliling kepada orang-orang ni dalam ruangan itu sambil berkata dengan ada menyesal, aku atas nama Hoa Sanpe memohonkan maaf dari tuan sekalian atas ketidak sopanan keponakan muridku itu. Aku berjanji akan menegurnya dan mendidiknya lebih baik di kemudian hari. Sahut Tong Wi Hang, Saudara Aoyang tidak usah sungkan, memang begitulah watak orang-orang muda yang kadang-kadang menjadi. Kecewa kalau semangatnya yang berkobar-kobar tidak tersalurkan. Tapi sejalan dengan bertambahnya usianya nanti, ia pun akan semakin tenang dan menemukan kembali keseimbangan sikapnya. Terima kasih atas pengertian Saudara Tong, kata Aoyang Seng sambil duduk kembali. Dan tiba-tiba saja sambil tersenyum ia melanjutkan, sikapnya itu agak mirip dengan sikapku ketika masih muda dulu. Dalam pertempuran di Siong San aku mengira ilmuku sudah cukup tinggi untuk melawan seorang anak buah Tel Yong Hyang Chu, namun ternyata akulah yang hampir mampus. Untung saja waktu itu aku ditolong seorang gadis yang baik hati, dan bicara sampai sini ia tak dapat menahan tertawanya lagi sambil memandang ke arah Tong Wilian, adik perempuan Tong Wi Hong. Tong Wilian yang usianya hampir setengah abad tapi masih kelihatan cantik dan ramping itu pun tersenyum mendengar ucapan Aoyang Seng itu, sahutnya, gadis itu pun sebenarnya bukan gadis yang baik hati, namun kebetulan. Juga seorang gadis yang baru saja turun dari perguruan dan ingin menjajal ilmu silatnya. Semua yang hadir di ruangan itu tertawa mendengarnya. Beberapa orang yang tahu persis persoalannya tahu bahwa gadis yang dimaksudkan adalah Tong Wilian yang saat itu belum menjadi istri tingbun. Waktu itu memang Aoyang Seng yang masih muda itu ada maksud jual tampang di depan Tong Wilian, namun malah hampir saja terbunuh oleh seorang pengikuti Lyong Hyang Chu yang bukan lain adalah Hwe Tan Sip peluru api Seng Chu, Bog. Untung ketika itu Aoyang Seng bukannya mendapat muka terang tapi malah mendapat malu karena ilmunya kalah tinggi dari Tong Wilian. Saat itu dilupakan olehnya, sebab saat itulah ia mulai meninggalkan sikap sombongnya dan sekaligus juga mempergiat latihan-latihannya saat ini ia memiliki tingkatan ilmu yang tidak kalah dari Tong Wilian. Begitulah orang-orang itu makan minum dalam suasana yang gembira sambil bercakap-cakap dan bersendau gurau. Sementara itu, di luar ruangan, sebunhem benar-benar merasa dirinya tersisih, meskipun sebenarnya tak seorang pun yang berusaha menyisihkan dirinya dan perasaan itu hanya timbul dari hatinya sendiri. Memang demikianlah umumnya orang yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat dengan orang-orang lain, akhirnya yang didapatkan cuma ketersisihan meskipun hal itu pun ditimbulkan oleh perasaannya sendiri yang kecewa. Tidak ada yang lebih menjengkelkan dari seorang yang ingin dirinya menonjol sendiri, tapi akhirnya malah merasa disisihkan. Suara tertawa dari dalam ruangan perjamuan itu bagi telinga sebunhem merasanya seperti suara ejekan bagi dirinya, padahal sebenarnya orang-orang dalam ruangan itu sedang bersendau gurau sendiri dan tak sedikit pun menyinggung dirinya. Bagi seorang yang sedang panas hatinya, suara yang tidak ditujukan kepada dirinya pun lama-lama terasa mengejeknya. Dengan hati yang panas ia melangkah menjauhi ruangan itu sambil menggerutu, sekarang mereka tertawa-tawa mengejekku, namun suatu ketika mereka akan tahu siapakah sebunhem ini dan mereka akan merangkak-rangkak memohon maaf kepadaku. Sekarang boleh saja mereka memuja tong lem HOU seperti memuja malaikat dari langit tapi nanti mereka akan kecewa melihat bahwa orang pujaan mereka itu kukalahkan di medan perang. Tengah ia melangkah dengan gelisah di bawah siraman embun malam, tiba-tiba di depannya nampak pula sesosok bayangan yang ramping juga sedang berjalan perlahan di lareng bukit Leong PWN-nya. Meskipun bayangan itu hanya kelihatan kehitam-hitaman di gelapnya malam dan sikapnya pun sedang membelakangi sebunhem, namun sebunhem segera mengenal gaya berjalan bayangan itu adalah gaya dari Ting Hun Giok, gadis putri Tong Wilian dan Ting Bon yang sejak peristiwa penculikan di kota Tiang An itu telah melekat di hati sebunhem kuat-kuat. Gadis yang mampu membuat anak muda segagah sebunhem jadi salah tingkah. Seperti sepotong besi yang tertarik oleh besi sembrani, sebunhem mempercepat langkahnya mendekati Ting Hun Giok dari belakang, dan menyapa, Ting Koh Niu. Gadis yang sedang berjalan sambil melamunkan sesuatu itu terkejut mendengar sapaan itu-itu, dan ia menoleh dari bibirnya yang berbentuk indah itu pun membentuk sebuah senyuman ketika melihat sebunhem melangkah mendekatinya. Eh, kiranya sebun siau hiap, kenapa tidak berada dalam ruangan untuk ikut berbicara dengan para pendekar itu? Siau hiap termasuk salah seorang pendekar yang cukup pantas untuk duduk bersama-sama mereka. Hati sebunhem mekar mendengar ucapan itu. Tapi ia pura-pura mengerutkan alis sambil berkata seolah-olah kecewa, Ya, aku baru saja dari dalam ruangan itu, namun aku merasa jemuh mendengar pembicaraan mereka sehingga seperti sepotong besi yang tertarik oleh besi semrani. Sebunhem mempercepat langkahnya mendekati Ting Hun Giok dari belakang, dan menyapa, Ting Koh Niu. Aku lebih baik keluar saja, udara di luar lebih menyegarkan aku. Ting Hun Giok agak kurang senang mendengar ucapan Sebunhem yang menyatakan jemuh itu. Bukankah yang ada dalam ruangan itu selain kedua orang tuanya juga ada paman-pamannya dan tokoh-tokoh pendekar lainnya? Kenapa Sebunhem mengatakan jemuh? Tapi gadis yang berpikiran luas itu tidak ingin bertengkar dengan Sebunhem seperti yang sudah-sudah. Maka ia mencoba membelokan pembicaraan, Udara di luar ini memang lebih segar daripada kita ikut bicara dengan orang-orang tua dalam ruangan itu. Kita berjalan-jalan ke lereng bukit, setuju, sioh hiap? Mana bisa Sebunhem menjawab tidak setuju untuk menolak rembulan yang jatuh di pangkuannya. Tanpa disuruh lagi ia segera melangkah mendampingi gadis itu, namun yang diucapkannya masih saja nada kemendongkolan kepada orang-orang di dalam ruangan itu, memang lebih baik menghirup udara yang segar di lereng bukit ini daripada mendengarkan. Orang-orang yang mengaku dirinya pendekar-pendekar perkasa namun begitu mudah terbius oleh seorang budak mancu. Sudahlah, Sebunseo hiap, kita bicara soal lainnya saja yang mengembirakan hati. Mana bisa aku gembira kalau teringat bahwa gerakan perjuangan pembebasan tanah air bangsa Han kita terancam berantakan hanya karena munculnya sebuah gagasan untuk hidup damai dengan bangsa mancu yang liar itu? Gagasan gila. Sudahlah, kita berhak menerima atau menolak gagasan itu. Kalau Siow hiap tidak setuju, ya tolak saja. Aku sudah menolaknya, tapi mereka tidak mendengarkan aku. Agaknya hanya tinggal aku sendiri yang masih memikirkan nasib jutaan bangsa Han kita yang ditindas oleh bangsa mancu, yang lain-lainnya sudah tidak memiliki semangat juang lagi dan membuka perdamaian dengan musuh. Di sampingnya Ting Hun Giok menarik napas dalam-dalam, seakan seluruh udara liong PWE. Nia yang sejuk itu hendak dihirupnya masuk ke paru-parunya untuk menekan kejengkelannya. Sebunhem memang seorang pemuda yang berwajah tampan, bertubuh tinggi tegap dan merupakan idaman seorang gadis, berilmu tinggi pula, hanya saja jika dia mulai berbicara maka semua pembicaraan hanya terpusat kepada dirinya sendiri saja, seolah di alas satu-satunya tokoh unggul di dunia ini. Sahut Ting Hun Giok, perang atau damai, asal dilandaskan pada kepentingan rakyat, semuanya baik-baik saja. Tapi si anjing mancu yang bernama Tong Lem Hau itu. Jangan sekasar itu, siau hiap, bagaimanapun juga Tong Lem Hau adalah kakak misanku. Ayahnya adalah kakak dari ibuku. Sesaat Sebunhem terperangah, tadi ia begitu bersemangat memaki-maki Tong Lem Hau sampai lupa bahwa gadis yang berjalan di sampingnya itu adalah adik sepupu dari orang yang dimaki-makinya. Namun ia pantang menyerah meskipun suaranya menjadi sedikit melunak, Eh, maaf, tapi aku pikir seseorang harus dapat menarik garis tajam antara hubungan pribadi dengan hubungan berlandas kedudukan masing-masing. Misalnya saja aku, meskipun secara pribadi hormat kepada Susyok Chou, paman kakek guru, Yo Chong Wan, tapi karena dia tersesat menjadi pengikut Teliong Hiang Chu maka aku tidak menyayangkan kematiannya di Kilian San dulu. Ting Hun Giok hanya menghembuskan napas tanpa menjawab sepatah katapun. Ia sudah tidak begitu kaget lagi mendengar cerama Sebunhem itu, sebab setiap kali tentu orang mudah Hoa San Pei itu melakukannya berulang kali. Sambil berjalan-jalan di reng bukit yang sunyi, Sebunhem tanpa merasa betapa gadis di sampingnya itu menjadi jemuh akan ceramahnya, terus sana menyerocos tentang arti perjuangan pembebasan tanah air, tugas seorang pendekar dan sebagainya. Apabila menceritakan hal-hal yang kurang baik, maka selalu diambilkan contoh orang lain. Kalau menceritakan hal-hal yang baik, Sebunhem selalu bilang, sialnya aku ini, dan seterusnya. Pemandangan lereng bukit Leong PWN-nya di Inalain hari sebenarnya cukup tenang dan nyaman, namun dengan adanya Sebunhem di sampingnya, Ting Hun Giok jadi tidak bisa menikmati ketenangan itu. Saat itu mereka sudah semakin jauh dari barak tempat tinggal orang-orang Jing Leong Pang, dan Sebunhem belum juga berhenti dari sikap mengguruinya. Namun tiba-tiba Sebunhem membalikan tubuh secepat kilat menghadap ke salah satu gerumbul dan bentaknya, siapa? Keluar. Meskipun ia sedang asik berbicara, namun karena latihan kungoan sin kangnya maka ia memiliki tenaga dalam yang tinggi sehingga pendengarannya pun tajam sekali. Tadi ketika ia melangkah dekat gerumbul semak itu ia mendengar ada suara orang menarik napas seperti seorang yang kecewa, dan meskipun suara itu sangat perlahan tapi tertangkap juga oleh telinganya yang peka. Ting Hun Giok yang tenaga dalamnya tidak seliai Sebunhem itu pun tidak tahu kalau ada orang bersembunyi di dekatnya dan baru tahu setelah mendengar bentakan Sebunhem tadi. Ia pun meloncat bersiaga menghadap ke arah gerumbul semak belukar itu. Sebunhem meloncat ke depan Ting Hun Giok dan bersikap siap untuk melindungi gadis itu, dan sekali lagi ia membentak, Bangsat, kau menunggu sampai kesabaranku habis. Sesaat semak belukar itu berkerse lalu perlahan-lahan muncul sebuah kepala yang sulit dilihat wajahnya karena bintang di langit tidak cukup cahayanya untuk menerangi lereng bukit itu. Namun bentuk tubuhnya dapat dilihat sebagai seorang lelaki jangkung yang bertubuh ramping, bahkan agak kurus. Keluar dari bayangan pohon itu supaya bisa kulihat mukamu bentak Sebunhem lagi. Keluar dari situ tanda seru. Orang itu pun melangkah dengan ragu-ragu, dan ketika ia sudah berada di luar bayangan pohon itu terlihatlah wajahnya yang dingin. Dengan sebuah luka bekas kena senjata yang tergores di pipinya. Suatu wajah yang jauh dari tampan, namun sepasang matanya memancarkan kehampaan perasaan dan kekecewaannya. Melihat wajah itu, Ting Hun Giok berseru gembira, imto aku. Sambil berteriak dia terus hendak berlari menyongsong orang itu, namun tiba-tiba dirasakannya tangan Sebunhem yang kokoh kuat itu memegang lengannya dekat pundak sehingga langkahnya tertahan, dan terdengar kata Sebunhem, jangan dekat-dekat iblis dari Kui Kiong itu, nona Ting. Biar aku bereskan dulu sisa iblis Kui Kiong yang masih berkeliaran mencari mangsa dengan menipu gadis-gadis ini. Ting Hun Giok berusaha meronta lepas dari pegangan Sebunhem, tapi kekuatannya kalah jauh dengan kekuatan pemuda Hoa San Pei itu, sehingga rontaannya itu sia-sia saja. Kata gadis itu kemudian, pahamilah dia Sebun Siaw Hiap, dia bukan penjahat lagi dan aku tahu pasti dia ingin kembali ke jalan yang benar. Ia yang menolongku dari kebiadaban orang-orang Kui Kiong dan dia pula yang memberi tahu tentang rencana keji di Kilian San, sehingga banyak orang bisa diselamatkan dari ledakan besar itu. Ting Hun Giok tidak sadar bahwa ucapannya itu bukan melunakan hati Sebunhem melainkan inalah seperti minyak yang disiramkan ke dalam api, membuat apinya tambah berkobar. Sebunhem marah, tepatnya cemburu, sebab Ting Hun Giok selalu memanggilnya dengan sebutan yang kurang akrab. Siow Hiap, Chuan Pendekar Muda, sedang terhadap Imbie Aosi Iblis Kui Kiong yang dipandang rendah oleh Sebunhem itu malah memanggil Toa Ko, Kakak, apalagi Ting Hun Giok selalu menyebut, jasa Imbie Aoi membantu keluar dari Kui Kiong, padahal Sebunhem merasa bahwa hal itu sebagian besar adalah karena kepahlawanannya. Kini hatinya terbakar hebat melihat Ting Hun Giok hendak. Menyambut Im Toa Ko-nya dengan sikap begitu hangat. Karena letupan perasaannya itulah maka tanpa sadar ia mendorong Ting Hun Giok dengan agak kasar sampai gadis itu terhuyung-huyung hampir roboh. Hampir bersamaan, tangan kirinya telah menggenggam pedangnya yang besar dan seperti harimau menerkam ia menyabatkan pedangnya ke leher Imbie Aoi dengan gerakan liong lico anciam, wanita naga menusuk dengan jarum, dengan sepenuh tenaga, sehingga tempat itu dipenuhi suara angin pedang yang meneru hebat. Keinginan Sebunhem agar kepala Imbie Aoi menggelinding ke tanah dengan sekali sabet saja. Sejak Imbie Aoi melihat Sebunhem marah-marah tadi, ia memang sudah siap sedia untuk mendapat perlakuan kasar dari anak muda Hoa San Pei itu. Begitu melihat pedang berkelebat ia segera gunakan Wong Hang Tiam Tau untuk menundukkan kepalanya sehingga pedang Sebunhem hanya berdesing di atas kepalanya. Tapi Sebunhem kembali menyabetkan pedangnya dengan gerakan balik ke arah kaki Imbie Aoi. Begitu cepatnya sehingga Imbie Aoi hanya sempat menggulingkan diri ke belakang untuk menghindari serangan itu. Tapi betapapun Imbie Aoi adalah adik seperguruan dari Liyong Pek Ji seorang tokoh golongan hitam yang ternama, bahkan merupakan tangan kanan dari Mendiang Te Liyong Hiang Chu dulu. Sambil berguling menghindarkan dia masih sempat mencabut pedangnya dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Ketangkasannya memang cukup dapat diandalkan. Sebaliknya Sebunhem sudah tidak mempedulikan lagi teriakan-teriakan cegahan dari Ting Hun Giyok. Ketika melihat Imbie Aoi menghunus pedang maka dia pun semakin kalap, dan sambil berteriak kerasi yang menerjang, Bagus, Iblis Kui Kiyong. Hunuslah pedangmu supaya aku tidak dituduh membunuh lawan yang tak bersenjata kelak. Maka bertempurlah kedua orang itu tanpa sempat bercakap-cakap lagi, sebab kekalapan Sebunhem telah menutup semua jalan damai. Imbie Aoi yang sadar bahwa lawannya memiliki tenaga yang jauh lebih hebat daripadanya, tidak berani berbenturan senjata sebab pedangnya akan terpental jika demikian. Namun dia adalah seorang yang berjulukan Tia Cihok, kelelawar bersayap besi, dan kata kelelawar itu menunjukkan akan kehebatannya dalam ilmu meringankan tubuh, dibantu dengan ilmu pedangnya yang aneh, ia mencoba bertahan sebisa-bisanya supaya tidak tergelas oleh amukan Sebunhem yang seperti angin topan itu. Namun bagaimanapun Imbie Aoi mengerahkan perlawanannya, ia tetap bukan tandingan Sebunhem yang liai dalam Hoasan Kiam Hoat, ilmu pedang Hoasan, serta dilandasi dengan tenaga dalam kun Goan Sinkeng yang lihai itu. Pedangnya yang lebih besar dan lebih berat dari pedang orang lain, disesuaikan dengan tubuhnya yang tinggi besar itu, dapat diputarnya seringan orang memutar pedang-pedangnya dari bambu saja. Dengan pedangnya ia dapat bertahan dengan rapatnya melebihi. Berlindung di balik selapis perisai besi namun jika menyerang maka seolah-olah tembok baja pun tak sanggup menghalangi sepak terjangnya. Memang benar ia sedikit kalah lincah dibandingkan Imbie Aoi, tapi Imbie Aoi tidak punya kesempatan untuk membalas serangannya sebab Sebunhem menerjangnya bertubi-tubi seperti seekor beruang gila. Kelincahan Imbie Aoi hanya berguna untuk berloncatan mundur terus-menerus dan bukan untuk menyerang. Sebenarnya kedatangan Imbie Aoi ke Lyong PWN-nya itu untuk memberi kabar penting buat para pendekar yang tengah berkumpul di bukit itu. Ia tahu Ting Hun Giok ada di bukit ini pula, dan ia berharap untuk dapat menyampaikan kabar penting itu lewat gadis itu, namun ketika melihat gadis itu berjalan berdua saja dengan Sebunhem, timbulah rasa rendah diri Imbie Aoi. Ia membandingkan dirinya dengan diri Sebunhem sungguh seperti burung gagak yang hendak menandingi burung Hong, dan karena rendah dirinya itulah maka ia bersembunyi. Tak, taunya sudah bersembunyi pun masih tetap diketahui oleh Sebunhem, dibentak-bentak dipaksa keluar dan akhirnya dicaci maki dan hendak dibunuh seperti saat ini. Karena itu kemarahan Imbie Aoi itu pun terungkah, dengan dekat ia melawan terus sambil berteriak, Sebunhem, pendekar yang gagah perkasa dari perguruan orang-orang yang sesuci malaikat, kau kira kau berhak mencabut nyawa orang lain karena kedudukanmu yang terhormat itu. Sambil terus menyerang dan mendesak Sebunhem menjawab, tutup mulutmu, bandit yang penuh kotoran. Tentu saja aku berhak mencabut nyawamu demi ketenteraman dunia sambil meloncat mundur, Imbie Aoi membantah lagi, kedatanganku untuk menyampaikan kabar penting kepada para pendekar. Beri aku kesempatan untuk bicara kepada mereka, setelah itu kau ingin mencincang tubuhku pun aku persilahkan. Tapi Sebunhem sedikit pun tidak mengendorkan desakannya, malah dengan sebuah gerak tipu Geowong Sitkyampek, Giyok. Coan, Geowong menguji pedang dengan menebas batu Giyok, telah menyusutkan Imbie Aoi ke satu keadaan yang sulit dan ujung pedangnya berhasil melukai bunda. Geramnya, dari mulut anjing mana bisa tumbuh gadinnya? Dari mulut iblis Kui Kiyong seperti kau mana bisa ada berita penting segala? Aku justru akan menghalangimu untuk bertemu dengan para pendekar terhormat itu, sebab kau hanya akan menipu mereka, sedangkan para pendekar itu sendiri belakangan ini sudah banyak terbius oleh omongan busuk seorang budak mancu. Lagi pula, setelah kau bertemu dengan para pendekar itu mana bisa aku membunuhmu? Sebab kau dengan licik tentu akan memanfaatkan kelemahan para pendekar yang suka berlagak sebagai pemaaf dan pengampun itu untuk terlindung kepada mereka. Demikianlah, bukan hanya pedang sebun hem yang tajam, namun lidahnya pun mengeluarkan kata-kata yang tajam. Imbie Aoi sebagai bekas seorang penjahat yang ditakuti dan berwata angkuh itu, tentu saja sangat tersinggung oleh ucapan sebun hem yang menuduhnya seakan ia akan minta perlindungan kepada para pendekar itu. Karena marahnya maka Imbie Aoi dekat melawan mati-matian, tidak peduli lagi dirinya bakal mampus tanpa sempat mengucapkan berita yang dibawanya itu. Tinghun Giok yang menjadi sangat cemas melihat perkelahian kedua orang muda itu semakin sengit meskipun berat sebelah. Ia bukan saja menguatirkan Imbie Aoi, tapi juga menguatirkan berita penting yang bakal disampaikan itu entah berita apa. Kalau benar-benar penting, bukankah sebun hem bakalan berbuat ceroboh dengan membunuh si pembawa berita? Gadis itu tahu pasti bahwa Imbie Aoi agaknya benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin untuk menebus kesalahannya di masa lalu, dan itu sudah terbukti ketika ia dengan berani membongkar rencana Teliong Hiangcu untuk membunuh banyak orang di puncak gunung Kilian San, sehingga karena Imbie Aoi olah. Maka rencana itu gagal, malahan Teliong Hiangcu tertumpas hampir tuntas. Karena itu Tinghun Giok pun berteriak-teriak, hentikan sebun siau hiap, dengarkan dulu berita apa yang hendak dikatakan Im To Aku. Tanpa menggubri seruan itu, sebun hem menjawab, kau juga akan mempercayai mulut busuk anjang kuiklong ini. Tidak, apapun yang dia ucapkan pastilah cuma bualan kotor belaka. Sungguh jengkel Tinghun Giok melihat sikap kepala batu dari sebun hem itu, namun ia kebingungan hendak berbuat apa. Hendak memisahkan perkelahian kedua orang itu merasa tidak mampu, untuk meminta bantuan, para pendekar di atas bukit sana ia takut keburu terlambat di mana Imbie Aoi barangkali sudah menjadi korban. Dalam bingungnya, gadis itu hanya meremas-remas ujung bajunya sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Sementara itu keadaan Imbie Aoi benar-benar seperti telur di ujung tanduk, kelincahannya tidak lagi sepenuhnya dapat menolong dirinya. Betapapun ia berusaha menghindari benturan pedang dengan sebun hem, tapi sekali-sekali terjadi juga adu tenaga. Dan jika demikian yang rugi tentu Imbie Aoi, sebab setiap benturan membuat telapak tangannya pedih dan lengannya pegal, sehingga tiap kali ia harus melompat mundur untuk mencari kesempatan memperbaiki pegangannya pada gagang pedang. Tapi kesempatan seperti itu tidak selalu didapat. Suatu saat sebun hem menyergap dengan jurus beruntun dari Hoasan Kiam Sud, Tan Hang Tiaoyang, Burung Hang Sendirian menghadap matahari, Hoan Inhoate, Mega Terbalik Menudingi Jagat, Hui In Kilo, Mega Terbang Naik Turun, dan ditutup dengan Lui Hang Tiam Siam, Guntur Gemuruh dan Kilat Menyambar. Dilandasi dengan kekuatan dan kecepatannya yang telah meningkat pesat sejak ia giat melatih ilmu kun Goan Sin Kang, maka serangan beruntun pedang sebun hem itu benar-benar maha dasyat. Mula-mula dengan tubuh merendah ia menikam ke leher dan pedangnya hanya berujud sejalur cahaya tajam yang melebih kejapan matu cepatnya, lalu sinar pedang mendadak menebar menutup semua jalan lawan, dan kemudian bergulung menyambar dengan kekuatan sepenuh. Semua pergantian gerak disertai dengan deru angin yang dingin menyebarkan suasana pembunuhan.